Perbaikan Jalan Pantura tepatnya di kilometer 9 Sayung Demak, Jawa Tengah ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Semarang meluju Demak mengalami kemacetan yang cukup panjang. Pasalnya ruas jalan di kilometer 9 Sayung Demak ini separoh lajur masih dalam proses perbaikan. Program perbaikan jalan di Pantura Sayung Demak merupakan kelanjutan dari program perbaikan jalan sebelum puasa lalu. Ada pun proses perbaikan jalan direncanakan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer, mulai dari depan pasar Sayung hingga pintu exit tol Sayung Demak. Mengingat saat ini proses perbaikan jalan masih berlangsung, para pengguna jalan di Pohon untuk sementara waktu menggunakan jalur alternatif Demak Selatan. Guna mengantisipasi kemacetan panjang arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Demak atau sebaliknya, Satelantas Polres Demak menempatkan sejumlah petugas di lokasi rawan macet untuk mengalihkan ke jalur alternatif. Jalur Pantura di kilometer 9, itu sedang ada perbaikan jalan di mana perbaikan ini adalah program dari pemerintah pusat, Itu yang sudah melanjutkan dari program perbaikan jalan sebelum lebaran. Kemudian dilanjutkan setelah lebaran, nah ini sudah dimulai kembali di kilometer 9 sampai dengan kilometer 11. Tepatnya di setelah exit tol, exit tol Sayung. Kami himbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tetap sabar di jalan, kemudian bisa melewati jalur alternatif yang ada, yang ada di wilayah selatan, itu bisa lewat Meranggen, Unggorawe, Karangawen, dan masuk ke wilayah Demak kembali. Ada jam-jam kepadatan? Untuk jam-jam kepadatan sudah pasti pada pagi hari, karena banyak masyarakat Demak yang bekerja ke Semarang, kemudian sore hari dari Semarang ke Demak, sebaliknya. Untuk penempatan petugas ketika jadi pagi depan? Penempatan petugas kita 24 jam, setiap hari ada yang piket di sana, 4 personil bergantian, 4 diganti 4 ditambah 1 perwiranya. Perwiranya mengendalikan di wilayah Sayung. Kami juga menerakkan CB, kalau memang arus terlalu padat dari arah timur ke barat, maupun sebaliknya, kita akan melakukan diskresi kepolisian, yaitu kontraflow, melihat dari arus mana yang paling padat. Selama proses perbaikan jalan dimohon bagi masyarakat, pengguna jalan agar bersabar dan sebisa mungkin. Menggunakan jalur alternatif terutama di saat-saat jam sibuk, yaitu jam perangkat kerja maupun jam pulang kerja. Susmin Tarta, Kumpas TV, Demak, Jawa Tengah